PEMULIHAN EKONOMI MARITIM PEMULIHAN EKONOMI MARITIM PEMULIHAN, RESTORANCE TERUMBU KARANG Juga kita harus mempandang upaya kita untuk mengoptimalkan fungsi terumbu karang itu Baik untuk wisata, jasa-jasa sumber daya Dan juga mungkin barangkali pemanfaatan sumber daya yang ada di ekosisi terumbu karang itu Kita tahu sendiri bersama bahwa terumbu karang ini kan selain sebagai sumber protein hewani Tempat hidupnya ikan-ikan juga Dia tempat wisata, perlindungan pantai, bahkan pemijahan dan tempat mencari makannya ikan Aneka ragaman hayati di bawah laut lah ya Pak? Betul Nah, luas terumbu karang kita ini Kalau kita hitung, itu paling tidak sekitar 18% dari luas terumbu karang dunia Begitu luasnya 65% dari pusat terumbu karang atau koral tranger itu, itu ada di Indonesia Paling tidak kalau identifikasi teman-teman IPI, teman-teman biota Itu mengidentifikasi paling tidak sekitar 2.000 jenis ikan yang hidup di situ Nah, pemerintah Indonesia selain kita untuk menjaga kelestarian sumber daya Juga kita harus menjamin bahwa kesehatan karang ini juga dapat kita manfaatkan bukan hanya untuk wisata Juga tempat hidupnya ikan-ikan yang dapat kita manfaatkan Nah, itulah yang kemudian muncul program restorasi terumbu karang untuk mengoptimalkan fungsi terumbu karang dengan pelibatan masyarakat Itu yang kita tempuh sekarang Oke, kalau kita bicara wisata bawah laut, banyak juga anekdot atau selenting yang mengatakan Jangan-jangan itu adalah wisata yang paling aman saat ini Pak Karena dia menyelam di dalam air, sulit untuk penularan COVID terjadi di sana begitu Tapi bagaimanapun kan kita tidak bisa menafikan Protokol kesehatan mesti dan wajib dipatuhi Bagaimana memastikan ini Pak? Ya, jadi program kita ini sejak 2020 Kita kan konteksnya perbaikan ekonomi sekaligus kita memponservasi ekosistem pesisir kita Dan dalam melaksanakan kegiatan ini Kita mengadopsi pola penciptaan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat kita di pesisir Nah, tentu pelibatan masyarakatnya itu kita juga harus menerapkan protokol kesehatan Dan di dalam Juknis 2020 yang akan kita lanjutkan di tahun depan ini Protokol itu menjadi wajib dalam setiap tahapan kegiatan yang kita lakukan dalam restorasi ini Jadi seperti itu Mas Jadi kita sangat optimis lah Kesehatan laut kita juga akan bisa mendorong kesehatan ekonomi kita Oke, tentu juga kita tidak bisa melupakan pelaku-pelaku usaha termasuk sektor informal yang disebutkan di sana Yang mereka berperan langsung, berperan aktif begitu ya Pak ya Apakah sudah ada edukasi? Tentu saja tidak hanya edukasi tapi juga dibutuhkan subsidi Dalam hal ini bantuan sosial jangan-jangan kesulitan untuk bertahan hidup Pak di tengah pandemi Ya, jadi program kita tahun 2020 Indonesia Coral Garden ini Itu melibatkan paling tidak sekitar 10.171 tenaga kerja mas Itu dari seniman, nelayan, penyelam, pekerja bengkel, teknisi, bahkan pecalang dan karantarunan serta pemangku adat serta dosen itu terlibat di situ Nah, kegiatan yang sebesar ini melibatkan banyak orang dengan anggaran sekitar 111,23 miliar ini Ini menyerap, anggaran yang diserap untuk upah itu mencapai 35% Artinya bahwa 35% dari 111 itu terserap menjadi upah pada tenaga kerja yang terlibat Artinya secara langsung itu bukan kita konteksnya bantuan langsung Tetapi ada aktivitas untuk mendorong ekonomi kita dengan mengkonservasi sumber daya kita Itu yang sangat terlihat di program ini Oke, barangkali terakhir poin yang tak kalah penting juga Kesadaran para pengunjung yang akan terlibat langsung tentu saja tidak hanya berwisata ke sana Barangkali juga berpartisipasi untuk memastikan pemulihan ekonomi maritim Tadi ada sektor perikanan, pelarianan termasuk yang tadi Anda sebutkan Begitu terpukul ada wisata bahari Apa yang mesti mereka lakukan? Para pengunjung, para wisatawan atau siapapun yang terlibat? Ya, terima kasih Jadi saya kira program-program untuk yang sifatnya kelautan Atau pesisir atau wisata pantai ini Kita juga harus melihat ada caring capacity dalam wilayah ini Jadi konsep kita untuk ekowisata bahari ini Itu lebih pada bagaimana kita membuka ruang-ruang wilayah lain Tidak terkumpul dalam satu wilayah Sehingga itu memang kan menjadi tantangan terbaru juga Dan saya kira saat ini pemerintah sudah memilih Bahkan di KSPN prioritas kita Untuk KSPN nasional itu ada beberapa wilayah yang bisa kita kunjungi Tidak hanya di Bali Tahun depan kita merencanakan sekitar sembilan lokasi baru Untuk menjadikan seperti Bali baru dalam konsep yang lama Dan saya kira ini merupakan salah satu peluang Juga solusi untuk mengembangkan ekonomi wisata kita Oke, tentu juga pemerintah daerah juga harus diganding dalam hal ini ya Pak Karena kalau kita lihat pengelolaan di tengah PPKM yang berlaku saat ini kan Itu kan dilakukan secara bertahap dan berjenjang begitu Bagaimana kerjasama, koordinasi antara sektor-sektor ini Ya, baik, terima kasih Mas Jadi di tahun 2020 program Kemenkomar Fest bersama KKP ini melibatkan beberapa kementerian Tidak hanya Kemenkomar Fest dan KKP Juga ada Kementerian Pariwisata, kemudian ada LIPI Termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi Dan ini kita akan besarkan melibatkan teman-teman di Kementerian Ekonomi Kreatif Teman-teman di TNI Dan juga teman-teman di lingkungan hidup Karena kita akan mendorong program-program di wilayah kawasan konservasi perairan Jadi pelibatan stakeholder ini cukup besar Cukup besar yang akan kita libatkan Dan pemerintah daerah menjadi ujung tombaknya Karena sekali lagi, sasarannya selain kita mengkonservasi sumber daya kita Juga melibatkan masyarakat kita untuk mendapatkan pendapatan secara ekonomi Dan ini informasi detailnya pasti ada di pemerintah daerah mas Oke, artinya singkat kata meskipun gerak terbatas seperti ini Santai, kayak di pantai, itu masih mungkin terjadi ya Pak ya di tengah pandemi ya Iya benar, dan tahun depan mas Kita merencanakan bukan hanya kita melaksanakan program transplantasi terumbu karang Kita juga akan mendorong program untuk kapal riset ke sisir Kemudian pemanfaatan XKF untuk artificial drift Seperti itu Mas Baik, Pak Rasman, sayang sekali waktu kita terbatas Tapi banyak hal yang kita pelajari dari sini Utamanya bahwa siapapun bukan hanya pengelola Bukan hanya pemerintah dalam hal ini Tapi juga para pengunjung dan wisatawan termasuk masyarakat Kita juga terus harus kampanyekan protokol kesehatan Jadi ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Itu barangkali kuncinya untuk menghadapi ini semua Terima kasih Pak Rasman Manafi Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut Dan pesisir Kemenko Marves Seorang ibu dengan gangguan jiwa dikurung di gubuknya Yang berukuran 1x1 meter Jangan kemana-mana, kami ada informasi ya saat lain Sampai jumpa di video selanjutnya